Pemirsa NTB1, sistem proporsional tertutup yang diwacanakan KPU RI untuk pemilihan umum 2024 pendatang memicu perdebatan. Banyak yang menganggap ini adalah langkah mundur demokrasi. Bahkan kemarin 8 elit parpol menyatakan sikap menolak sistem ini. Sistem proporsional tertutup ini apa sih? Apakah pemirsa NTB1 sudah tahu? Kita tanya-tanya yuk. Bapak tahu enggak untuk wacanak perubahan sistem proporsional tertutup di pemilu 2024? Tahu enggak, Mbak, wacanak untuk perubahan sistem proporsional tertutup menjadi proporsional tertutup di pemilu 2024 mendatang? Enggak tahu. Enggak tahu, Mbak. Enggak kurang tahu, Mbak. Belum dengar itu, men. Baru seminggu lalu tahu. Itu kan baru sederhana wacana ya dari KPU-nya. Itu aja sih, saya tahu baru seminggu ini baru tahu. Nah, pemirsa NTB1, sistem proporsional tertutup merupakan salah satu sistem perwakilan berimbang di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Masing-masing partai politik telah menentukan terlebih dahulu siapa yang akan memperoleh kursi yang dialokasikan kepada partai tersebut dalam pemilu. Sehingga, calon yang menempati urutan teratas dalam daftar ini cenderung akan selalu mendapatkan kursi di parlemen. Sedangkan, calon yang diposisikan sangat rendah dalam daftar ini tidak akan mendapatkan kursi. Meski calon yang kamu pilih mendapatkan suara terbanyak, namun jika berada di nomor urut terbawah, maka calon yang kamu usung bisa tidak mendapatkan kursi parlemen. Menurut pemirsa NTB1, setuju enggak kalau sistem proporsional tertutup ini diterapkan dalam pemilu 2024 mendatang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!